Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Randy dan teman-teman, apakah kamu pernah meminjam sesuatu pada temanmu? Ya, aku sering meminjam, meminjam catatan, meminjam alat tulis, meminjam mainan. Wah, kamu sering dan banyak meminjam ya. Terus kalau meminjam, kamu kembalikan atau tidak? Ya, aku kembalikan, pasti aku kembalikan. Nah, tapi mengembalikannya dalam keadaan baik atau tidak? Ya, aku usahakan dalam keadaan baik. Tapi kalau pinjam alat tulis, seringkali ya berkurang. Ya, kalau kamu pinjam setip misalnya, ya pasti berkurang. Iya, iya, harusnya jangan sering-sering pinjam ya. Iya, kita kalau meminjam harus mengembalikan. Mengembalikannya dalam keadaan baik. Terus kalau kita meminjam pada teman kita, jangan meminjamkan lagi pada teman yang lain. Oh, begitu ya, tidak boleh ya. Iya, kita harus minta izin sama yang punya. Kalau mau meminjamkan lagi pada orang lain. Oh, baiklah. Itu etiket atau sopan santun meminjam ya. Iya, ayo kita dengarkan cerita ini. Aku mau kerja keras untuk menanam gantum. Ini benihnya, aku punya banyak. Hei, domba. Kamu punya benih gantum ya? Iya. Kenapa? Aku mau pinjam boleh? Pinjam? Kan aku mau menanam. Kamu kan punya banyak. Aku pinjam ya. Nanti kalau aku sudah panen, aku kembalikan. Oh, bagaimana ya? Kok kamu mau pinjam? Iya, tidak apa-apa. Jangan pelit lah. Aku akan kembalikan. Ya, sudah ini. Kalau kamu mau pinjam. Betul, aku akan kembalikan. Kalau aku tidak mengembalikan, kamu bisa minta sama serigala. Oh, begitu. Ya, sudah ini. Kalau kamu mau pinjam. Oke, makasih. Betul, dikembalikan atau tidak ya? Ijang, kamu janji mengembalikan benih atau bibit gantum? Mana? Kamu kan sudah panen. Tidak, aku tidak mau mengembalikan. Kalau kamu mau minta, mintalah sama serigala. Waduh. Cobalah aku datang pada serigala. Hari sedang panas. Serigala. Apa, domba? Aku dikasih tahu oleh Ijang. Karena dia tidak mengembalikan pinjaman benih gantum. Terus dia bilang, aku disuruh minta sama kamu. Hah? Sama aku. Apa hubungannya? Kan aku tidak pinjam. Iya, tapi kata Kijang begitu. Oh, ngaco, ngamur itu. Aku ya tidak mau bertanggung jawab. Aku, Pak, tidak pinjam. Iya, sih. Ya, sudah. Aku pulang, ya. Ya. Aneh sekali. Begitulah ceritanya Randy dan teman-teman. Wah, kasihan dombanya, ya. Iya, karena pinjam, pinjam tidak mengembalikan. Waduh, sudah tidak mengembalikan. Malah melibatkan serigala yang tidak tahu apa-apa. Wah, parah sekali. Masmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Wah, firman Tuhan agak sekali ya. Untuk membedakan orang fasik atau orang jahat dengan orang benar. Iya, kita tidak boleh jadi orang jahat yang meminjam kemudian tidak mengembalikan. Iya, kita tidak boleh jadi orang jahat yang mengembalikan. Iya, kita tidak boleh jadi orang jahat yang mengembalikan. Ayo, teman-teman, kita belajar mengembalikan apa yang kita pinjam dalam keadaan yang baik. Dan jangan sembarangan meminjamkan barang yang kita pinjam pada orang lain. Betul sekali. Sampai di sini dulu, teman-teman. Sampai jumpa.